Mau tahu berita menarik lainnya? Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi dan subscribe YouTube Medcom ID Kalau aku sih sebenarnya mungkin karena dari dulu aku suka lagu-lagu yang belet gitu ya pop-pop cinta gitu dari mulai jaman-jaman SD udah tergila-gila sama Club Project gitu jaman SD Aduh, terpuruk kondisi gitu ya, kedayang ya Iya, iya, betul Jadi aku dengerin kelas itu dari tahun 86 jaman saya, aku masih SD gitu Jadi memang naluriku untuk membuat lagu cinta itu memang mungkin sudah ada dari kecil ya Justru pada saat saya masih SMP itu pertama kalinya aku perform lagu sendiri di kelas gitu karena ditantangin sama teman-teman ke kelas untuk bikin lagu sendiri dan ternyata ya, suci Tuhan lagunya disukain tuh sama teman-teman ke kelas Oh ternyata aku punya feeling Oh, itu bisa ya diterima sama masyarakat meskipun itu masih hitungnya dalam kelas gitu ya Dan akhirnya ya aku merupakan pendengar yang baik kayaknya ya buat orang-orang yang curhat gitu Jadi muka gue kayaknya muka curhatan gitu ya Dalam tanda kutip tempat sampah gitu ya Justru dipercaya ya Iya, betul Dan itu menjadi salah satu inspirasi gitu ya Mas Badai bikin karya Sangat, sangat, sangat Jadi cerita-cerita banyak orang yang masuk ke alam bawah sadarku yang men-trigger aku untuk bikin karya-karya yang mungkin sampai sekarang bisa dinikmati oleh teman-teman industri musik gitu Karena menurutku lagu-lagu yang basically punya true story bagiku sebenarnya punya nyawa ya dibanding lagu-lagu yang imajinatif gitu Tapi banyak juga lagu-lagu yang imajiner yang memang bisa kuat sekuat lagu-lagu yang true story Yang based on true story Ibuur ayam kalau diaduk-aduk jadi cair Seriously? Diaduk kayaknya ya Ibuur ayam balik Ibuur ayam balik Selamat datang Bukan KONnderit Terima kasih telah menonton!